Intro Ya anda kembali bersama kami di Semangat Pagi Indonesia Dan kini kita memasuki segmen Road to Sea Games Untuk mengetahui bagaimana persiapan kontingen Indonesia Menuju Sea Games yang dalam hitungan hari lagi akan segera dimulai Ya langsung saja kita awali dari seputar persiapan Sea Games Filipina Squad Gulf Sea Games akan menjalani uji coba lapangan di Filipina Program uji coba lapangan yang bakal menjadi tempat perhelatan Sea Games Diharapkan mampu memberikan pengalaman berharga bagi para pegolfer Indonesia Perhelatan Sea Games Filipina sudah di depan mata Berbagai persiapan terus dilakukan cabang olahraga Yang bakal tampil di pesta olahraga multi-event se-Asia Tenggara Hal ini juga terlihat dari program pengurus Gulf Indonesia Yang tiada henti melakukan berbagai persiapan Termasuk mengirimkan atletnya ke Filipina Untuk melakukan uji coba lapangan Lusita Gold & Country Club Yang akan menjadi tempat pertandingan Sea Games nanti Saya sangat menurut harapan besar kepada para pelatih ini Untuk terus memonitor perkembangan dari setiap atlet Agar peaknya nanti itu pada bulan Desember Peaknya bukan sekarang kita harapkan tetapi nanti bulan Desember PBBGI juga berkaca dari Sea Games 2017 Yang mana Indonesia menyumbang dua perak dan satu perunggu Di Filipina nanti PBBGI menargetkan dua perak dan dua perunggu Namun demikian tidak menutup kemungkinan Di Filipina nanti pegolfer Indonesia bisa mempersembahkan medali emas bagi kontingen merah putih Sementara itu pegolfer muda andalan Indonesia Naraji Emerald Ramadhan Putra bertekad tampil maksimal Dan mampu meraih medali di Sea Games Filipina nanti Naraji adalah juara Indonesia Open 2019 Merupakan salah satu atlet yang digadang mampu Memberikan kontribusi medali dari cabang golf di Sea Games Filipina Setelah menjalani perjalanan panjang dengan berbagai persiapan Termasuk try out dan try in Pegolfer muda Indonesia Naraji semakin optimis Mampu merajai podium juara di Sea Games Filipina November Desember 2019 Naraji bertekad di lapangan golf Lucita Golf and Country Club Filipina Menjadi golf perjalanan panjangnya di pesta olahraga se-ASEAN Sea Games 2019 Harapan medali dari Naraji Emerald Ramadhan Putra cukup beralasan Pasalnya Naraji telah menunjukkan prestasi signifikan Di ajang Indonesia Open UC mampu menjadi juara dengan menyingkirkan sejumlah penggolf pro di ajang tersebut Ya masih dari persiapan jelang Sea Games Filipina Pecatur Indonesia optimis mampu menggulang sukses di ajang Sea Games Filipina Desember menatang Di tengah persaingan ketat negara-negara ASEAN PB Percasi menargetkan medali emas di Sea Games Filipina Catur di Sea Games adalah salah satu cabang olahraga yang diharapkan mampu memberikan kontribusi medali emas bagi kontingen Indonesia Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Persatuan Catur seluruh Indonesia Percasi Christian Muslim menargetkan medali emas dari cabang olahraga catur di Sea Games Filipina November Desember 2019 Keyakinan itu berangkat dari catatan para pecatur Indonesia yang meraih total 16 medali Dari Sea Games 2013 di Myanmar dengan 5 medali emas, 4 perak dan 7 medali perunggu Namun sayangnya Indonesia tak menyumbang medali pada Sea Games 2015 dan 2017 Karena cabang olahraga catur tidak dipertandingkan Christian Muslim percaya nomor putri memiliki kans yang lebih besar untuk meraih medali Pasalnya melihat Indonesia berada di atas level beberapa negara lainnya Sementara itu untuk kelompok putra, ia pun yakin dapat meraih prestasi tinggi meski kesempatannya lebih sulit Kita sebetulnya sejak April tuh, 1 April udah ada masuk pelatnas dan itu berjalan terus Novena salah satunya Kalau latihan tetap klasik gitu, kalau latihan kita klasik Hanya memang nomor yang nanti di Sea Games rapid dan bleach Tapi latihan itu tetap latihan standar yang kekuatannya justru di catur klasik gitu Pada Sea Games Filipina, catur akan mempertandingkan nomor catur cepat dan catur kilat Sementara catur klasik atau catur standar tidak dipertandingkan